Intro Kemarin Jokowi secara resmi mengumumkan ada dua orang warga Indonesia positif terjangkit virus corona. Warga negara Indonesia ini dipastikan terkena corona sesudah bertemu warga Jepang. Mereka sekarang ada di rumah sakit dan mendapatkan perawatan intensif. Pernyataan resmi dari Presiden ini adalah pernyataan pertama bahwa Indonesia sudah masuk dalam daftar negara terdampak virus corona bersama banyak negara lainnya. Kenapa pemerintah pusat terkesan lambat dalam menangani isu virus corona ini? Sebenarnya bukan lambat. Pemerintah sangat hati-hati dalam memberikan pernyataan. Isu virus corona ini bukan saja berhubungan dengan masalah kesehatan, tetapi dampaknya juga ada di ekonomi sebuah negara. Lihat saja, karena masalah corona ini, ekonomi China melambat. Mereka dikabarkan rugi lebih dari 2.500 triliun rupiah. Pabrik manufaktur banyak yang tutup, dan pegawainya banyak yang tidak bisa bekerja. Akibatnya, ekonomi dunia juga ikut merosot. Contohnya Singapura. Negara ini sesudah mengumumkan ada warganya yang terkena virus corona, langsung ekonominya lesu. Warganya tidak mau keluar rumah dan tingkat konsumsinya pun turun. Singapura bahkan merevisi laju pertumbuhan ekonominya, sampai 1,5 persen untuk tahun ini saja. Hanya saja Singapura pintar. Mereka langsung menunjukkan kepada dunia, bahwa mereka tanggap dan cepat melakukan tindakan. Kecepatan pemerintah Singapura ini mendapat apresiasi, sehingga banyak investor menarik dananya dari luar negeri, dan menaruhnya di Singapura. Akibatnya, mata uang Singapura pun langsung menguat. Indonesia beda dengan Singapura. Salah satu unggulan devisa negara ada di sektor pariwisata. Pemerintah sendiri menargetkan kunjungan wisatawan ke Indonesia sebanyak 17 juta orang. Target pendapatan dari pariwisata ini bernilai triliunan rupiah. Hanya, sektor pariwisata ini sangat rentan terhadap isu. Dan isu corona berimbas pada turunnya jumlah wisatawan ke Indonesia. Dikabarkan, Bali mulai terdampak sepi dari wisatawan. Jogja juga, dan banyak daerah lain turun jumlah wisatawannya. Ribuan hotel mulai meliburkan karyawannya. Dan imbas lain, rupiah Indonesia pun menjadi lemah. Karena itu, pusat mengucurkan dana ratusan miliar rupiah untuk diskon tiket pesawat supaya ekonomi di sektor pariwisata bisa terselamatkan. Jokowi juga mengucurkan dana 72 miliar rupiah untuk membayar influencer terkenal dari luar negeri supaya mau mempromosikan pariwisata di Indonesia. Dari sini, kita lihat isu corona berdampak nasional. Ekonomi bisa goyah. Dan ini yang harus dijaga pemerintah. Karena itu tepat sekali kalau presiden yang mengumumkan masalah virus corona ini. Isu ini tidak boleh menjadi liar sebab dampaknya bisa mengganggu perekonomian nasional. Makanya saya kesal sekali ketika Anies Baswedan, gubernur DKI tiba-tiba mengumumkan DKI sendiri waspada corona sampai mengeluarkan instruksi gubernur. Apalagi dia mengumumkannya lewat media. Anies itu entah sadar atau tidak pernyataan dia akan dikutip media internasional. Dan bahayanya, pernyataan seorang kepala daerah ini akan dianggap sebagai pernyataan resmi negara. Dampaknya bukan hanya di Jakarta, tetapi seluruh Indonesia. Anies seperti bermain dalam isu virus corona ini. Dia merasa dirinya seorang presiden yang punya hak mengumumkan situasi genting sebuah negara. Dan benar saja, pendukungnya pun bersorak-sorai menganggap Anies lebih tanggap dari presiden dalam mengumumkan waspada corona. Ada yang bilang, gubernur rasa presiden dan membenarkan langkah Anies tanpa sadar bahwa pernyataan seorang kepala daerah seperti itu membahayakan ketahanan ekonomi nasional. Apalagi ditambah tweet Fahira Idris yang viral tentang jumlah mereka yang kena virus corona. Meski tweet itu sudah dihapus, tetapi dampaknya sudah kemana-mana. Padahal itu hoaks yang seperti sengaja dilakukan untuk menambah kepanikan. Anies Baswedan Jangan politisasi isu virus corona untuk kepentingan politik sesaat. Virus ini berbahaya. Bukan saja dari sisi penyebarannya, tapi juga dari sisi potensi runtuhnya ekonomi kita. Sudah cukup politisasi ayat dan mayat waktu pilgub mengoyak kebinekaan kita. Jangan lagi ditambah isu virus hanya untuk mengangkat nama dan mengalihkan isu dari banjir besar yang kemarin melanda Jakarta. Apa susahnya koordinasi dengan pusat dan biarkan mereka melakukan tugasnya? Jangan cari panggung dari masalah ini. Virus corona adalah masalah besar yang harus dihadapi bersama dengan presiden sebagai panglimanya. Bukan urusan kepala daerah yang mengumumkannya. Kepala daerah cukup melaporkan dan membangun persiapan sesuai instruksi pusat. Bukan jalan sendiri-sendiri seolah menjadi pahlawan dari masalah ini. Ini masalah nyawa dan perut orang banyak. Stop memainkan kemanusiaan demi ambisi pribadi. Sudah seharusnya kita menghadapi bencana ini dengan bergandeng tangan. Virus corona adalah masalah bangsa bukan untuk dijadikan iklan semata. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.